Halo guys, kembali lagi dengan BakarMainan. Hari ini kita mau mereview beberapa mobil diecast keluaran Takaratomi guys. Ini sesuai dengan hobi saya yaitu mengumpulkan beberapa kendaraan firetruck ya, kendaraan pemadu kebakaran. Yang sebelumnya saya udah mereview sebuah kendaraan pemadu kebakaran merek Nissan Junior ya, LV Nissan Junior. Nah yang kali ini kita akan mereview yang seri biasa aja nih, Takaratomi juga. Yang beredar di Indonesia nih ada 4 ini, dalam beberapa tahun belakangan baru nemu 4 ini nih yang beredar. Ada di Fit Station dan beberapa di toko-toko mainan di sekitaran dayu ada ya. Cuman kalau yang kemarin yang saya review itu yang Nissan Junior itu saya beli dari luar karena itu tangka ya, di Indonesia itu jarang yang punya. Paling kalau kalian beruntung ada di marketplace suka ada yang jual. Cuman kalau yang ini memang regular issue ya, jadi kalian masih bisa menemukan gitu di luar sana. Nah ini ada 4 nih guys, ada nomor urutnya nomor 41, yaitu Morita Fire Engine Type CD-1, nomor serinya 41. Terus yang kedua adalah nomor 74, ini Rescue Truck 3 Type. Kayak gini. Oke yang ketiga ini adalah nomor 108, Hino Aerial Leather Fire Truck. Ini kendaraan pemadam dengan tangganya guys, dengan tangga penyemprot yang tinggi nih. Nah kalau yang ini adalah Morita Multi-Purpose Firefighting Vehicle with 13 meter aerial platform. Nah yang ini Multi-Purpose Firefighting Vehicle ini juga bisa ada tangganya, cuman tidak sepanjang yang 108. Kalau ini untuk bangunan tinggi ya guys. Oke. Berang lebih seperti ini. Nanti kita akan review satu-satu ya guys. Ini kombo nih. Kita buka dulu. Oke guys, kita sudah buka satu-satu. Kita mulai dengan yang paling kecil yang nomornya. Ini nomor 41, ini adalah Morita Fire Engine Type CD-1. Oke, kita lihat modelnya seperti apa. Oke, ini seperti ini guys. Ini tidak ditulis skala berapa ya. Nah jeleknya tak kalah Tommy ini kadang-kadang die-cast, kendaraan die-castnya itu tidak ada skala nih guys. Jadi mereka seenaknya aja bikin berapa. Jadi kadang kita kalau di-display bersamaan itu mereka tidak set satu skala gitu. Jadi agak aneh aja ya. Ini adalah Morita Fire Engine Type CD-1. Bentuknya seperti ini. Dengan lampu di atas, di tangganya. Kalau kita lihat seperti kotaknya ini agak sedikit berbeda. Cuma lumayan oke. Mungkin tidak terlalu detail ya guys. Cuma di sini ada pump-nya ada, pump filter-nya ada, ini ada host-nya juga ada, ada selang-nya, terus tangganya juga ada. Terus di sini ada tempat sirena, lampu, tempat depannya, ya kurang lebih mirip lah ya. Nah ini apa, tayernya peletnya tidak warna merah seperti aslinya di foto, di box artnya. Nah di atasnya seperti ini guys. Belakangnya seperti ini, ini ada tooling box disini. Untuk sampingnya mirip-mirip ya. Cuma di sini ada, oh di sini dua-duanya sama nih. Ini ada host, di sini juga ada, apa, ada pemadam, alat pemadam ya. Nah seperti ini guys. Oke, kita lo jalannya begini. Oke, untuk kita lihat bawahnya, ini adalah Tomica, keluaran 2003 nih. Semorita Fire Engine. Ini keluaran 2003. Tapi saya beli ini kurang lebih tahun 2018 atau 2017 nih. Ini bekin di Vietnam ya guys. Oke, kita buka satu dulu. Kita taruh belakang. Kita lanjutkan dengan yang ini. Ini nomor 74. Ini adalah sebuah rescue truck third type. Tipe 3, rescue truck. Ini juga tidak ditulis skalanya berapa ya guys. Dan ini dia, kenalanya. Oke, kenalanya seperti ini. Ini adalah sebuah rescue truck. Kita bandingkan dengan box artnya guys. Ini seperti box artnya, ini punya grafik. Ada stripe putih ya. Lintang di tengah. Terus ini ada antara lampu atau sirena nih. Atau speaker atau lampu ya. Tidak terlalu terlihat detail. Tapi kelihatan di sini ada tangga. Di sini juga ada tangga. Terus di belakangnya juga, ini tidak kelihatan di belakangnya ada apa. Tapi di sini ada, ada tuas. Ada seperti ini guys. Ini ada koknya di sini, ada kayunya. Jadi seperti untuk rescue, untuk darahan yang jatuh atau apa. Di angkat begini. Ini. Nah gitu ya guys. Terus untuk depannya, seperti ini ya. Ini merknya Hino nih guys. Tidak ditulis di kotaknya, tapi ini ada tulisan ini. Ada kotak per kakas ya, bisa dibuka nih semua. Utility box. Oke. Terus ini adalah produksi tahun 2006. Tobi. Rescue truck, third type. Tidak ada tulisan. Oh ada tulisan. Made in Vietnam. Mari kita lihat berikutnya adalah yang 108. Ini adalah sebuah Hino Aerial Leather Fire Truck. Ini ada tulisan skala nih kalau yang ini. Yaitu skala 1 banding 139. Ada merknya juga Morita di sini guys. Oke mari kita buka guys. Masih perawan nih semua nih. Siapa mana buka. 1 banding 139. Oke. Wow. This is nice. This is one of the nicest fire truck. Dan sayang ini skala-nya tidak sebanding dengan teman-temannya ya. Ini lebih kecil nih pasti. Nah ini seperti ini guys. Kita bandingkan dengan box art-nya. Ini ada. Eh, sorry. Ini window-nya hitam. Ini ada seperti tutupan yang bisa dibuka ya kalau di sini ya. Kalau di sini nggak bisa nih. Cuma di cat silver doang. Terus ini juga ada. Jadi begini. Tangganya sih tidak terlalu detail ya dari plastik ini. Kalau bodinya semua metal. Untuk tangganya ini. Coba kita lihat bisa ditariknya ya. Oh ternyata bisa. Wow. Very good. Bisa sampai tinggi nih guys. Coba kita zoom out ya. Bisa sampai tinggi ya guys. Kurang lebih begitu. Bisa dipanjangin ya tangganya ya. Juga dia bisa bertemuter nih. Bisa kiri-kanan. Dekat belakang. Sama seperti aslinya guys. Bagian atas di cat silver semua ya. Seperti aslinya. Seperti ini guys. Dengan tekstur ya. Dikasar. Terus belakangnya begini. Ini tidak terlalu detail ya. Lampu semua. Tidak ada detailnya. Jadi cuma di cat doang. Terus ada labang fire department-nya. Tidak ada lambang. Eh tidak ada tulisan. Oh ada nih. Ini ada. Ada mereknya Morita. Nah itu ada mereknya Morita. Ini sama ini lambang fire department-nya. Terus ada mereknya Hino. Oke. Oke. Kurang lebih begitu. Di tangganya kita masukkan lagi. Yap. Tinggal taruh. Fix. Oke. Mari kita lihat bawahnya guys. Ini adalah Tomika. Ini tahunnya 2002. Tomi. Hino fire truck. Nomor 108. Skala 1 banding 139. Terus ada disini. Terus disini juga memimpin Vietnam. Ini glossy ya. Cat hitamnya glossy. Nanti kita bandingkan ya guys semuanya. Oke. Berikutnya adalah yang 119. Morita multi-purpose firefighting vehicle. With 13 meter aerial platform MVF. Kita buka. Oh ya ini skalanya 1 banding 90 ya guys. Kalau yang tadi ini 1 banding 139. Kalau yang 2 ini tidak ada tulisan skalanya. Oke. Seperti ini. Ini lumayan biasa banget ya. Multi-purpose firefighting vehicle. Kalau kita lihat. Ininya. Kalau yang di asli ini. Lampunya ada kuning-kuning. Lampunya ada kuning-kuning. Terus ada bagian warna kuning juga guys. Tapi disini tidak ada. Di plain merah. Terus ada bagian warna hitam. Tidak detail juga. Nah yang lainnya juga. Terus ada. Atasnya dong. Ini ada warna silver. Ini plain stick. Tidak detail juga. Belakangnya juga tidak detail. Ini begitu. Kita coba lihat. Ini bisa dikeluarkan guys. Tapi kalau bisa dinaikin. Tapi cuma simple aja ya. Plain stick ini bisa diputer. Oh bisa. Bisa diputer guys. Nah. Ini kalau ada rescue. Fire department ini naik ke sini. Bisa naik ke atas. Nah gitu. Untuk menyelamatkan kucing. Atau apa ya. Ini untuk multi purpose. Multi purpose ya. Ininya dari plastik. Kurang lebih dia bisa begini guys. Di depannya. Tidak ada tulisan apa-apa. Cuma mereknya doang ya guys. Lalu disitu. Terus untuk detailnya. Kita lihat seperti ini. Plainnya. Sampingnya juga plain. Ini salah satu suntung dibawahnya. Ini Tomica Tommy. Nomor 119. Morita. Ndia. Bikin Vietnam. Itu doang. Ada tulisan juga skala. 1 x 99 tahunnya. Pembuatannya 2017. Kita mainkan tadi. Kita balikin lagi guys. Jangan lupa jangan terbalik ya. Kalau kalian taruh yang terbalik. Ini tidak muat. Kita taruh ke sini. Jadi bisa begini. Nah basketnya begini. Karena tadi begini aku udah dipakai. Terus kemarin lagi bawah. Baru masuk. Baru bisa masuk lagi ke dalam dos. Kita masukkan taruh di display. Kita sudah line up. Semuanya disini. Mari kita bandingkan ya guys. Untuk skala. Ya semuanya beda-beda ya guys. Dan ini yang paling kecil sih dia. 1 x 32. Dan paling besarnya dia. Kalau menurut kalian. Yang mana yang paling keren. Kalau saya. Pilihannya jatuh ke dia. Kalau yang lainnya. Masih kurang ya. Masih simple ya. Tidak gitu detail yang gimana. Mungkin yang ini yang lebih detail. Cuman kalau yang paling tidak menarik. Itu dia. Jangan tahan. Tapi menurut saya. Tapi tidak tahu menurut kalian gimana guys. Anyway. Jika kalian suka dengan video ini. Eh jika kalian suka dengan. Fire truck. Fire department dan lain-lain. Stay tune ya. Nanti saya akan juga. Review ada koleksi saya. Yang berhubungan dengan fire department. Nanti kalian lihat gimana. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka video ini. Jangan lupa di subscribe ke channel saya. Dan juga di like dan di komen ya guys. Saya sangat ingin bertemu dengan. Teman-teman penggemar. Teman-teman kolektor. Maupun Tomika. Maupun diecast military staff. Juga diecast tank. Dan maupun. Statue dan action figure. Semua penggemar mainan. Boleh berkumpul di sini. Kita ngobrol-ngobrol. Oke. Ini kurang lebih seperti ini. Jangan kemana-mana dulu. Nanti setelah video ini. Kita akan shoot. Masing-masing. Di vehicle ini guys. Jadi kita akan lihat dari kiri. Di kanan. Sekelilingnya. Kita akan lihat. Thanks for watching guys. Sampai bertemu di lain kesempatan. See you. Bye. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih.